Intro Inilah rekaman video amatir saat terjadi tawuran antara dua kelompok pemuda di Kelurahan Procot, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal pada minggu dini hari saat menjelang subuh. Nampak dua kelompok pemuda saling serang menggunakan senjata tajam, pentungan, serta kain sarung yang telah diberi batu atau benda tajam lainnya. Dalam tawuran ini, satu orang pemuda bernama Catur Setiawan, warga Kelurahan Procot, meninggal dunia. Siswa kelas 12 SMK 3 Selawi tersebut mengalami luka parah di kepala akibat terkena hantaman benda keras. Nyawanya tak tertolong meski sempat mendapat perawatan di RSUD Dr. Susilo, Selawi, Tegal. Sementara itu, Satresden Polres Tegal minggu malam telah mengamankan 10 orang pemuda dari kedua kelompok yang terlibat tawuran. Polisi belum menetapkan tersangka di antara ke-10 pemuda yang diamankan karena masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Diawali dengan peristiwa yang terjadi pada minggu dini hari ya, sekiranya pukul 2.30. Tertempat di depan SMK N3 Selawi, Kelurahan Procot, Selawi, Kabupaten Tegal. Telah terjadi peristiwa keanihayaan yang melakukan secara bersama-sama terhadap salah seorang korban. Hasil penyelidikan kami, benar sekorban ini dianihaya oleh lebih dari satu orang. Kemudian menyebabkan korban tidak sadarkan diri lalu dilarikan ke rumah sakit dan menyatakan meninggal dunia pada suara hari tadi. Hingga minggu malam, jenazah korban masih berada di kamar jenazah RSUD Dr. Susilo Selawi. Rencananya, jenazah akan diotopsi pada Senin pagi. Kedua penyelidikan lebih lanjut, polisi juga terus melakukan pendataan nama-nama pemuda yang saat itu terlibat tawuran dan ikut menganyaya korban hingga meninggal dunia. Terima kasih telah menonton!